Cherry Witch, ya kan? Itu yang buku saya, Pak. Iya, yang kostum terbaru, ya kan? Jadi pake kostum itu tuh bakal damage-nya gede banget. Bener, Pak. Eh, apalagi? Apalagi apa? Sekedar mengingatkan. Apalagi? Bulan depan April, itu Starlight-nya Kagura lho. Gak, Pak? Iya. Ada bau-bau kah? Buah apa? Kagura. Bau-bau kita bergerak kah? Akan dibawah. Bau-bau kita bergerak kah? Bergerak lah, pasti. Bergerak lah, pasti. Bergerak lah, itu. Gini, gini. Gak, aku penasaran sih. Nemu dari mana, ini kalau misalkan playstyle yang misalkan tabrak-tabrak kayak gini. Dan juga nanti, akankah di area river, jungle, atau jangan-jangan di Lailing Face? Itu maksud aku nemu di mana? Oke, kalau begitu ini berarti kita bakal lihat, akankah di river, river. Kita bakal lihat ada pertempuran tidak di river, river. Karena bakal ada Game Link VS Alter Ego, Ego. Langsung saja masuk di game yang bersama. Pertama. Ini dia, Game Link Star Wars VS Alter Ego. Langsung di spam di kolom komentar. Rising Wolf dan juga Hashtag Alter Champs. Alright, masih dipandu oleh Kalung Abad. KB! Polar! Ranger Abad dan ternyata ada Ahmad di sana. Bakal digagul oleh Super Awad dan ternyata Ahmad. Ingat, menggunakan parsya ini jangan sampai ada satu buah traumatik yang muncul tiba-tiba. Mana abis? Anti mana? Anti mana? Dan ternyata Profesor KB kali ini botol menggunakan Benedetta. Ingat, beberapa kali di MPL Indonesia. Benedetta bermain kore efektif. Tapi ternyata ada Selimoy yang diganggu. Bergerakan begitu saja secara botol. Dan bakal lihat, bakal berpot. Masukannya botol. Botol. Tiba-tiba kita datang kepadaku. Dan bakal Selimoy yang disumbangin begitu saja di Arami Flash. Cepet banget loh pergerakan botol loh. Ini berawal dari bagaimana Fredo Kitty memberanikan diri. Masuk ke bagian dalam Purple Buff. Ditabrakin semua yang ada di sana. Fredo Kitty benar-benar membuka sebuah jalan untuk botol. Bahkan revitalize. Dipaksa sih. Ini benar-benar bakal kesulitan. Kenapa? Karena balik lagi Selimoy ini sebagai clown. Oh my God. Dia butuh farming. Bahkan keangguran dari Clay berhasil berdamai ke Saddle Boy. Dan di eget sebalik. Ini Clay ingat. Clay adalah salah satu player Kagura yang cukup. Pengawainya luar biasa. Dan Udil di sana juga salah satu player dari seorang lundung. Dan head-to-headnya di sari terlalu kuat sekali. Bahkan botol. Zoning out lagi. Dan lihat. Waduh freestyle dulu bos. Dibalaskan aja untuk kali ini. Botolnya masuk terlalu dalam. Terlalu memaksakan. Dan mereka pun kehilangan satu jungler juga. Bentar, bentar, bentar. Apa itu? Cari orange buffnya. Nggak ada. Wow. Siapa ya pelakunya? Botol. Botol tadi di zoning out begitu sadar. B. Botol. C. Rinasmi. Yes. Ternyata Cerinas tinggal main. Oke. Ternyata di arah to-head sana. Bravo masih coba untuk head-to-head dengan seorang Pai. Tiba-tiba ada kuis di MPL. Ada Pai ini. Tapi gue bilang si Pai cuma bisa nahan. Benar. Sementara ini. Sementara ini. Karena dia nggak head-to-head. Eh eh eh. Boi. Boi. Tiba-tiba begitu saja. Fredo Cutie yang cukup imut kali ini. Benu-benu mengganggu pergerakan. Tidak ada awal untuk seorang lagi yang Over Depor Sabrengan Bravo. Begali begitu saja. Leon Murphy nggak boleh pulang. Mau jadi goyang karena seorang P total. Mengarang Seorang Pai. Dan live. Berhasil berubahkan 2 pelan dari Alter Ego. Alter Ego. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Kenapa ya? Itu tidak dilakukan oleh Alter Ego. Ada anak yang foreign eye, Pak Pulung. Yang langsung membuat inyun dari seorang battle-nya. Yang udah terkena damage yang cukup tinggi dari Cyclone Shift. Tapi tiba-tiba. Kalau tidak ada anak yang foreign eye, Harusnya yang bertumbang. Harusnya? Harusnya. Balik lagi, Time for an eye, save the day. Salah kalkulasi berarti. Salah kalkulasi, tapi lihat Freddo Cutie yang cukup imut kali ini. Seperti yang udah gue bilang, dari Canvish itu gak cocok dengan meta yang safe. Tapi dia lebih cocok dengan meta yang agresif. Langsung aja dibuka dengan Vader Astray mengusir para pemain dari shape. Canvish, Freddo Cutie, menggojek. Lihat dengan satu buah bandalemnya berhasil kabur. Kaburnya jauh banget lho muter. Oh itu sih creating space-nya gede banget, lihat. Wahatnya di bawah dapetin gold, banyak banget. Bravo juga bisa zoning out dan lihat di bagian mid-nya. Tidak terganggu sama sekali. Belum mau di lethal counter ya, sabar dulu. Tapi ingat Pak Pulung, ini memang Gentry Sarov sekuat ini powernya. Tapi mereka terkadang suka terpleset. Ketika Sang Serigala sudah berlari kencang, dia suka terpleset. Hei, Sally Boy. Sally Boy dan Medical Boy, bye-bye, kereset, begitu aja. Gak apa-apa, Alhamdulillah ya, hampir saja. Kalau misalnya itu tumbang, itu bakal jadi highlight di MPL sesuatu yang ke-7. Amang. Amang. Gak tahu, tunggu cari ke dirinya gimana. Oh, tapi untuk kali ini Fredo Cutie pun langsung menghilang berapa seorang skill yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan ya. Tapi worth it, kenapa gue bilang worth it. Karena disini, ketika udah ada seorang Fredo yang ditumbangkan, Pai bebas banget tuh dapetin parfum-bob dari seorang botol. Lagi? Masih ada Lethal Counter, jangan lupa, yang pasti sudah didapatkan oleh seorang Pai. Coba dijemput oleh seorang Leo Murphy. Dan bahkan berapa, jadi pokoknya begitu saja ada stiker nangis. Setelah Leo Murphy, kalau kata Conan, cry, baby cry. Ini nikmat banget, Cyclone Sweepnya digas ke arah Purple Buff. Mulai bersembunyi terlebih dahulu. Fredo Cutie kemanakah dia akan open map? Tapi ternyata dia mengejar ke arah dari Sally Boy, tapi malah tertabrak ke Leo Murphy-nya. Adi tendang, ditembakin. Lethal Counter akan keluar sesaat lagi dan menghilang sudah. Terlalu sakit timis dari seorang Pai dan bahkan Odil dengan Darkening yang membuat seorang Fredo Cutie. Udah gak Cutie lagi. Kali ini Fredo bener-bener menjadi sebuah squishy di arah top jungle dari tim Gameplay Sidewalk. Iya, Pai itu sakit banget Darkening-nya. Tapi Ahmad tertinggal di bagian belakang, untungnya Wings by Wings. Masih bisa menyelamatkan Kak Rahmat, dikejar. Tapi malah dilangkap Redo Boy. Ini dia belum. Tidak mau lebih lanjut lagi karena Sally Boy tahu mereka kekurangan pasukan. Dan kemungkinan besar tak berjaya memandangkan team fight atas Gunplay Sarawo. Oh my God. Dihampil begitu saja oleh seorang Fredo Kiti. Waduh play from Fredo. Dabangkan Asu perawatan dari arah belakang, melakukan bongkong. Ada Demis di sana. Opaya harus mundur. Let's all go. Terima kasih. Terima kasih. Sudah clay-nya. Sementara itu, Orange Bug bukan menjadi milik Sally Boy. Lagi dan lagi, berkali-kali. Udah gua bilang, berkali-kali Sally Boy, The Miracle Boy. Ini bener-bener terpatient dari segi junglenya. Apakah Profesor, ini adalah salah satu counter gameplay dari tim Alter Eagle? Iya, kayak dilusuin itu dua kali loh, nggak cuma satu kali ya. Ini kalau misalnya kayak gini terus-terusan, malah Sally Boy-nya yang bener-bener harus di-drag ke menit dua belasan sih. Mau bahwa mau. Lebih late game lagi. Karena kenapa? Karena ini Botel juga sebenarnya tidak boleh melakukan kesalahan seperti tadi. Dia tiba-tiba anak Everneye-nya untuk masuk ke dalam. Sehingga dia nggak punya escape mechanism. Dan itu yang mungkin harus dipertimbangkan sama Genfus Arrow. Oke, mereka agresif sepenuhnya. Tapi mereka nggak boleh all out. Mereka harus bisa mundur juga. Oke, tapi Tastastast Leo Tastast Murphy sudah sebuka kali ini. Freddo Kitty berhasil menabrak, saya banyak Miracle Boy. Nggak boleh harus mengeluarkan satu Wadah ke ini. Tapi ternyata dari seorang Odil berhasil dengan blending duetnya. Menumbangkan poin tambahan. Langsung yang over turn, di KO begitu saja. Damage burst yang dikeluarkan, nggak bisa ditanggung dari seorang Leo Murphy. Terlalu besar, berakhir dikeluarkan oleh seorang Clay dan Leo Murphy tumbang. Begitu saja lemas, tak berdaya. Lemas, tak berdaya terkena efek dari payung yang dikelemparkan oleh Clay. Oke, begitu cepat. Begitu sakitnya damage yang dikeluarkan. Tapi Clay pun hampir saja bisa diambil oleh Ahmad. Phantom Clash-nya, kemanakah dia akan pergi? Masih mempertahankan saja untuk area mid-nya. Tapi gue lihat di sini, botol lumayan oke dengan adanya satu buah jangklo yang dimiliki. Tapi ternyata Benedetta-nya harus kabur. Flameshot Ahmad nggak berhasil dengan kekerannya kali ini. Harus berhasil pulang. Dan Uncle Benko Boy menuju ke arah sebuah Tarto. Belum ada invasi dan empat versus lima harusnya untuk kali ini. Yoi, ini dia periode kita mau masuk. Adalah, Final Blow. Dan Ahmad save the day. Pemilih pun duduk-duduk disana tapi blessing duit. Dan juga satu buah damage dan super awal Sofriadi. Menumpahkan dua pelan dari si Walter Rigo. Lihat, dengan lumba-lumbanya. Pangan ambil di depan sana. Masih mencoba digonceng. Rigo jiggle aja tapi Ahmad kali ini masih mencoba bertambah. Lalu seorang Clay. Meanwhile, Laburby masih tumbangi. Satu buah Feri yang bukan peri-peri di asam. Berhasil kabur. Iya, masih berhasil kabur. Tapi Ahmadnya tetap memberikan backup-an terhadap Leo Murphy. Karena dia tahu Leo Murphy darahnya nggak begitu banyak lagi. Ditekan oleh dua orang. Makanya Ahmad berhenti di outer turret di area Midland. Berkali-kali gue nggak lihat Wat masuk sih. Berkali-kali gue pantengin lagi team fight. Tiba-tiba ada Awat udah main pakai deadly catch-nya. Langsung lumba-lumba. Betul-betul. Benar-benar. Kenapa ya? Dia berkali-kali tuh lihatin. Dia ngincer blind spot-nya teman-teman dari Altago. Oh langsung flicker. Dan dia langsung mundur ke belakang. Dengan satu deadly catch-nya tiba-tiba langsung memberikan surprise juga di sana. Ramnya damage-nya terlalu tinggi. Dan bahkan untuk device selanjutnya berarti untuk 2 menit ke depan. Sally Boy yang lebih harus berhati-hati. Karena dari tadi Awat ngincer banget karena Sally Boy. Sally Boy dibilangin selalu menjadi pilihan utama hidangan dari tim musuhnya. Lekan Opai bakal menulis untuk budu terlebih dahulu. Leo Murphy flicker digunakan. Berhasil begitu saja. Bravo. Dua yang tersebut belum dikeluarkan sekarang. Namun mereka gak tau masih ada satu buah purify yang dapatkan. Kali ini gak ada purify tapi flickernya dipakai begitu saja. Demis terlalu sakit. Dan pai yang harus tumbang. Leo Murphy seorang diri. Meanwhile kalian bakal coba tumbang ke 9-1-1. Everybody needs help. Dan last one Sally Boy dibilangin kembali. Berhasil kelirik minion di arah offline. Yoi ini dia datang sudah bantuan dari Altar Ego. Walaupun cukup terlambat tadi harus kehilangan sama Opai dulu. Tapi Federized Strike nya memberikan satu flank shop di badanin pak. Lagi-lagi body block. Itu sangat penting untuk para player-player di Indonesia. Buat kalian yang nonton juga. Ini penting banget sebuah body block. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menyelamatkan teman kita. Body block. Secara gak langsung mindset musuh bakal membukul target terdekat. Ini parah sih. Kalau di rank kenapa malah menyingkir ya semuanya ya. Ya beda pak. Mak problema beda juga. Kalau misalkan sebagai support danteng malah harusnya mindset nya bener-bener all out untuk carry. Wave Dragon terlambat dikeluarkan. Langsung ada Sally Boy dan bakal Lethal Counter dikeluarkan begitu saja. Sally Boy cuma butuh satu Art of Differy. Langsung dapetin satu point kill dari seorang Bravo di atlet. Bravo akhirnya terpikau untuk pertama kalinya. Karena berkali-kali Bravo hampir saja ditumbangkan tapi masih berhasil kabur dari jeratan maut alter ego. Iya feather ice strike, way of dragon, Lethal Counter, tiga ultimate pak. Darkening, belum lagi nanti kalau ada Darkening tapi balik lagi sih. Bravo masih belum mengeluarkan flickernya tadi. Dia mengeluarkan flicker ketika dia mengejar karena Sally Boy dan Api. Tidak dikat Almond di sneverina. Minual ada Ahmad disana. Bakal cuman mengganggu pergerakan dari para pemain tim. Genslis Iron Wolf. Botol seorang diri. Botol walaupun dia punya final blow, walaupun dia punya knife or knife. Tapi dia tidak boleh terlalu upside. Ingat damage yang besar dikeluarkan oleh seorang Udil. Dan juga masih ada crowd control dari seorang Leo Tastas Murphy. Iya ini sejauh ini emang mereka ngagetin tiap last minute dari purple buff ataupun orange buff. Pasti bakal nonggol entah itu Alter Ego, entah itu Genflik Aero Warp. Hampir aja diambil-ambil mulu pak pak. Iya bener banget. Tapi Freddo Cutie bakal disenam begitu saja. Langsung ada Vanessa ke arah belakang. Duel strike dan langsung ada Clay save the day. Dengan satu boing yang over tetap yang harus ditubahkan dengan ada blessing. Dua di belakang sana. Minual belakang ada Bravo. Leo Murphy bakal cepat dikejar. Botol masih mau lebih. Ada Paye disana. Ternyata Leo Murphy gak berhasil di take. Tentang begitu saja. Udil masih punya order blast. Paye bakal coba untuk bergabung seorang Udil. Udil di arah Midland. Iya sangat-sangat pede tadi dari Paye nya. Karena masih ada satu grow bug. Setidaknya itu bisa membantu ngerigen darah yang dia milikin. Dengan Cyclone Sweep yang dia. Outer turretnya saja baru yang berhasil diambil. Outer turretnya saja baru yang berhasil diambil. Tandanya disini keuntungan didapatkan. Tapi Sally Boy America Boy tiba-tiba cita datang kepadaku. Berapa yang menjadi pilihan. Dargan ini keluarkan. Tapi satu invasi yang dilakukan oleh seorang Sally Boy. Improvisasi di arah Midland. Berhasil mendapatkan satu water turret. Keuntungan luar biasa untuk Alter Ego. Oke ini dia sudah mulai nampak efek dari kelautnya. Sakit banget di bagian belakang varsianya. Down bah. Oh oh. Ditukar satu untuk satu. Langsung dapet kill dari belakang. Pada belakang belakang. Udil memilih tubuh dengan klikernya. Tapi disana botol gabrasen dapetin apa. Peminuan Sally Boy bakal coba mengejar begitu saja. Di table sama seorang Bravo. Masih ada mirror image sekarang belakang. Ingat Sally Boy setengah darah terakhir. Kalau di table sama Bravo ini beda banget. Terlalu lancing duit. Masih ada di saat begitu saja. Bila ribet Sally Boy. Terlalu birai. Ingat. Nafsu membunuhmu. Langsung dipaksain ke bagian depan. Terpaksa mengeluarkan way of dragonnya. Untuk bisa menyelamatkan keadaan dari Lomurpi. Masih cukup tebal. Antara Baxia dan juga Uranus. Tapi entah mengapa. Itulah yang dilakukan oleh Sally Boy. Pinter banget. Freddo cutie. Dia tunggu. Bravonya sekarat. Ditabrak. Langsung Udilnya ngeris. Soalnya kalau misalnya gak dari sekarat. Itu Udilnya pasti bakal jiggle. Tapi karena melihat dari sekarat Udilnya masih mau lebih. Itu Freddo baru saja mengeluarkan jurus dari Udil sendiri. Iya. Protect our Queen. Protect our Queen. Siap. Dan kalau kita ingatkan sekali lagi. Sally Boy. Itu benar-benar berbahaya. Apa yang dilakukan tadi sebenarnya. Unnecessary movement. Dan dimana. Unnecessary movement. Yes. Benar banget. Dan ingat. Nafsu membunuh. Benar. Nafsu membunuh. Jatuhnya suicide mission gitu loh. Betul. Dengan yang dia lakukan tadi. Resiko banget. Tim Alterico juga pun belum ada yang mencolek. Karena mereka masih menunggu posisi keberadaan dari tim Genfix Aerowulf. Yang sebentar lagi akan terlihat. Yoi. Tapi Balmongan Cyclone shipnya udah mulai nyicil di bagian belakang. Sally Boynya juga udah memberikan hitnya. Oh oh. The Way of Dragonnya belum keluar. Tapi kali ini. Kara Bravo udah gak ada tendang lagi. Freddo cutie memilih Tunggu Udil terlebih dahulu. Dan Ahmad. Menjaga parimeter. Agar seorang Sally Boy dan American Boy tetap aman di belakang sana. Gila. Ahmad ini bisa dibilang. Adalah salah satu polisi perbatasan. Iya. Polisi perbatasan Pak. Emang dibuat dia parimeter di depan itu. Gak boleh dilewatin sama player dari Genfix Aerowulf. Oke. Leo Murphy di depan sana. Menunjukkan seorang Clay. Masih coba mundur ke arah belakang. Pae. Berhasil dapetin darah terlebih dahulu. Bravo terlalu offset. Damage terlalu besar. Sakit sekali. Padahal sekarang belakang. Memucakannya para pemain dari tim Gatlin. Sarawulf. Spoon langsung ada tanpa desi. Kan. Sally Boy langsung hilang begitu saja. Bakar Clay dapetin 2 poin kali ini. Double kill. Opai. Kalau gak ada Opai. Kali ini looking for triple kill. Kalau gak ada Opai. Beda kasusnya. Bakal jadi rugi banget untuk Alterigo. Triple kill berhasil didapatkan Opai. Di saat dia berulang tahun Bapak. Iya loh sekali. Sedap sekali Opai. Happy birthday untuk Alterigo Pai. Yoi Pai ya. Cepat lulus aja Pai ya pokoknya ya. Cepat lulus. Tapi kalau gua bilang sih. Tadi dari seorang Sally Boy. Dia udah gak bisa seperti ini lagi. Ternyata final blow karena seorang Udil. Dan bahkan disini Udil gak kena final blow. Alexander langsung ada amas. Energy E.P. Oh my god. Retribution dapetin para pembap. Tapi ternyata Darkening dari seorang Udil. Terlalu sakit. Ya ampun disikat lagi Pak. Oh my god. Siker Udil akhirnya keluar lagi. Di zoning out tengah-tengah satu. Bapak dan S.F. Bapak pun gak berhasil maju kali ini. Para pemain dari game Flix. Mereka melakukan kesalahan sedikit. Yang membuat Alterigo bernafas dengan bebas. Iya ini 2 magical damage yang dimikin oleh Alterigo. Kayak sang penghukum gitu loh. Siapa lu mau ngedapetin Sally Boy gua. Gua balesin secara langsung. Tapi permasalah utamanya adalah artileri dari range. Yang memang dimanfaatkan oleh teman-teman dari Alterigo. Amat dan juga Udil. Sudah dibuka begitu saja. Satu Bapak dan S.F. Satu lagi bahkan. Amat memantapkan dan memataskan diri. Untuk mengamankan parameter dan Alterigo. Sangat bebas untuk dapetin satu buah load. Yang terhormatan pada kontes sama sekali. Pak baru sampai situ Pak. Baru sampai. Itu dia kan udah bilang polisi perbatasan. Pakai Farsha jemput teman X. Pakai Farsha jemput musuh. Yes. Jemput musuhnya Pak. Awat satu deadly catch sempatkan. Oh my god. Satu combo. Amat deadly catch. Biar dia terkena satu buah mini stun. Langsung disembur air. Madhukun baca mantra. Setidaknya ini pertukaran yang cukup adil. Karena ketika ada load yang mulai masuk ke arah ini. Bitter. Gak ada damage yang cukup untuk bisa menggapai pergerakan dari Genvix di belakang sana. Iya setidaknya gak ada 4 meter ya. Gak ada hal yang bisa dibilang untuk membuat mereka mundur. Karena Ahmad pun kali ini masih ada 25 detik lagi untuk dia respawn. Alright. Sally Boy dan Michael Boy. Bakal coba dapetin stuck-in terlebih dahulu. Menuju ke arah bottom lane. Tapi di arah mid lane. Bapak lo terhormat. Bakal coba diamankan secara botol. Satu kali tembak. Oh my god. Sakit sekali dengan satu buah kesel-salut. Minwal Sally Boy. Bakal mencari posisi. Ini Bitter sudah diamankan. Dapetin satu. Ini Bitter di arah bottom lane juga harusnya didapatkan. Tapi Sembur Madhukun meng-cancel begitu semuanya. Alter Rico kali ini hanya mendapatkan satu keuntungan. Tapi Super Minion masih bergerak ke arah base dari Genvix. Iya. Siapai pun di bagian depan masih pede banget dengan Balmond yang dia gunakan. Wave Minion dari Alter Rico masuk. Tapi itu hanyalah menjadi sebuah bumbu-bumbu manis aja. Untuk bisa mereka mendapatkan kareh base target yang harus dirimukan. Oke Fredo yang bakal coba dimakan kali ini. Langsungnya ditempat. Tinggal ngomong bertengkar belakang. Blanchot sudah datang. Amatis kami. Badrata yang dapatkan netting case-nya. Berhasil mengambatkan tiga. Triple case. What a play from Super Awat Supriyadi save the day. Ini dia. Shutdown Brazil didapatkan. Oh payinya hilang. Empat orang hilang. Hanya ada Leo Murphy seorang diri. Sekali sembur. Dua tiga pulau terlampaui pak. Ini bisa dibilang deadly case-nya. Lumba-lumba dari Super Awat Supriyadi. Menumbangkan tiga player Alter Ego. Dan bahkan Alter Ego tersisa seorang Leo Murphy. Yang coba untuk mempertahankan posisi mereka. Ini bisa menjadi bencana. Kalau Alter Ego selalu melakukan fight seperti ini. Berkali-kali bahkan bisa kumilang lebih dari tiga kali. Sally Boy dan Medical Boy berhasil diamankan dengan deadly case-nya. Ram flicker. Deadly case. Langsung disembur lagi ram-nya. Itu dia. Triple kill dari Awat. Dan bahkan dia mengamankan Blood Wings. Dan ini akan membuat lagi dan lagi. Awat makin berbahaya dengan dua menit ke depan. Kalau ada flicker dia bermain dengan super ofensif. Itu kaget bro. Iya lah. Gue yakin. Mega pala pak. Sally Boy Ahmad sama Odil tuh kaget. Gila disembur Badukun baca mantra. Dengan segenap air lalu disembur. Purr. Darada teriset begitu saja. Memancing keributan dari para pemain tim Alter Ego. Hanya untuk membuka vision dimanakah mereka berada. Dan botol terlalu jauh. Ingat para pemain dari tim Gelvis Sarawo. Mereka butuh botol. Awat ditenda. Padahal strike yang cukup baik. Dan bakat super awas Supriyadi. Masih selamat dengan rumputnya. Rumput save the day kali ini. Blazing day dari sana Sally Boy. Gak berhasil kena ke arah super awas. Bahkan Sally Boy. Bahkan mundur begitu saja. Bravo yang coba nempelin Sally Boy. Malah dia yang ketar-ketar sendiri. Jantungnya baru ditutup dengan gencang. Yang takut ditumbangin alasan Sally Boy. Iya lumba-lumba ancornya tadi dikeluarkan ke arah. Yang cukup berbeda dengan yang digunakan oleh Cloudnya. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk Sally Boy. Bisa langsung ngedive masuk ke bagian dalam. Gila. Tapi Fredo Kitty Clay masih ingin lebih mereka belum menyerah. Mereka ingin mendapatkan ke arah Lordnya juga. Oke Sally Boy bakal mundur lagi-lagi. Seperti kata Profesor KB bilang. Lihat. Dengan ada Blade Armor. Duel of Dragon cara yang salah. Tapi masih ada 5 di sana. Ingat Stucknya hilang. Sally Boy bakal memilih satu lagi Stuck. Dan dia harus mundur. Lihat moving speednya jadi sedikit terlambat. Iya jadi slow banget. Tapi untuk sekarang udah mulai terpenuhin lagi. Selamat Sally Boy gak punya immortality. Tapi di sana ada Bravo. Wow. Ada play from Bravo. Meanwhile ada Pai. Sekarang di sana memastilkan keadaan. Udil mencoba untuk meng-cover di arah. Toplet sana. Dan Siket. Lagi-lagi. Tapi sayangnya. Satu tanker dari Gameplay Sarov. Rasa untung banget. Ditukar dengan seorang Pai. Versungan yang cukup adil. Ada Nargenic memilih untuk mundur. Gak ada yang berani masuk. Gak ada yang berani masuk. Dan targetnya kali ini. Dan tim Alterigo bakal fokus sekarang Lord harusnya. Iya. Tapi baiknya di sini Pai juga memecah konsentrasi yang dimiliki oleh Gameplay Sarov. Untuk bisa membagi ataupun nge-split war-nya. Ini merupakan suatu hal yang baik. Bagaimana Bro? Dan decision makingnya sih gak tau kenapa ya. Tadi dari seorang Bravo. Di timing yang tepat di waktu yang tepat. Malah membatalkan pergerakan daripada seorang Pai. Yang lutan. Tapi Lordnya untuk kesekian kali hanya di PHP-in aja Pak. Di PHP-in itu saja. Tapi ternyata Udil hapisah terpikup dan Darkenic. Berhasil menyelamatkan diri bersama dengan flickernya. Minwala ada Whistle Tracker. Dan bakat kali ini clay-nya. Yang di takedown oleh seorang Leomorfi. Seorang diri. Sally Boy dan Miracle Boy bangal follow up karena V5. Ada fight di sana. Mengganteng rotation dan Botol. Mencoba untuk mengejut dari seorang Sally Boy. Ada Leomorfi di sana. Menanggar seorang Amat. Final block area tempat dan Whistle Tracker. Seorang diri. Bravo. Gak bisa pulang. Mau jadi goyang dan bangal ditubangi di depan base-nya kali ini. Open surah diri. Sally Boy bakal jawab untuk pola. Fredo Gity terlalu keras. Dan ada deseket lagi. Dan lagi. Super Awat Sofriyadi. Dengan lumba-lumbanya. Memakan Sally Boy berkali-kali. Ingat. Ini bisa dibilang adalah salah satu kematian terbanjat dari Sally Boy. Dengan tujuh kali terpikau. Pak. Dicium doang Pak. Begitu Pak. Berar. Hilang. Ya karena balik lagi. Tadi RAM-nya juga udah diamankan terlebih dahulu. Tiba-tiba dia masih ada flicker. Selama ada flicker. Awat-awat Sofriyadi yang mematikan. Dan Fredo harus ditumbangkan di arah depan. Balik lagi. Magical Damage Penetration dari Udil. Dan juga Ahmad tidak bisa diremehkan. Ingat. Mereka tersisa berdua saja. Final block. Lawan empat. Dan juga Deadly Cache. Dan harusnya ini Deadly Cache-nya dulu. Dengan survei. Menurut gua gawat banget. Dan ternyata. Freestyle dulu boss. Kali ini. Berhasil ditumbangkan. Lethal kawasan. Tersisa seorang Clay. Ini penjana. Master Rico. Kali ini masih punya tiga munggawas. Sedangkan Clay seorang diri bersama dengan seorang Bravo. Akinkah mereka mampu mempertahankan base mereka. Winter sudah dimiliki. Clay lagi-lagi. Bakal campur tumbuh di arah belakang. Flea belum digunakan. Clay sakratul mount. Satu kali. Darkening dan bakat. Duel of Dragon mempecahkan immortality di arah. Hop leg. Iya. Ini dia buying time yang dilakukan oleh Clay. Masih berlarian ke atas sana. Bahkan di bagian bawah ada tiga wave medium. Dia akan masuk. Claynya masih berada dalam rumputan. Pergi lagi. Digocek lagi. Udah semakin emosi. Ditendang perutnya. Tapi waktu yang sangat besar dilakukan oleh seorang Clay. Buang time yang cukup baik. Para pemain dari team Alterigo pun gak bisa langsung memaksa. Tapi kali ini dia pasti bisa. Kenapa? Lihat. Lethal counter. Wizard Treasure. Dan bakat ada Sally Boy. The miracle boy is coming. Alterigo berasa mengamankan game pertama dengan cukup keras. Dan bakat ada yang banyak meninkum cinta untuk menurut uh Moonset Love City ini. Dan向